sup merah ini lesat sekali teman semuanya isinya komplit yang membuat enak atau gurih lesat itu bakso udangnya jangan lupa teman-teman usahakan bisa membuat bakso udangnya sendiri sup merah ini dimakan panas-panas begini sangat enak halo teman semuanya apa kabar ketemu lagi dengan saya di dapur cantik channel semua pada baik-baik ya di episode ini dapur cantik akan membuat sup merah nah bagaimana cara membuatnya ayo segera saja mulai membuat sup merahnya simak terus ya videonya hingga nanti selesainya ini adalah isiannya untuk sup merah ya teman semua ini ada beberapa macam 8 macam ya kalau teman semua mau sama seperti ini boleh atau tidak harus sama ya jadi sesuai selera aja teman-teman mau diisi sup merahnya seperti apa sesuai selera pertama saya akan persiapkan dulu semua bahan-bahannya ya saya potong-potong baik wortel, kentang, bahan yang lain dan ini saya potong bentuk dadu ya teman semuanya teman-teman kalau teman semua mau membuat bentuk-bentuk yang lain boleh ya teman semua ini saya bentuk dadu aja kecil-kecil seperti ini saya potong semuanya ya bahannya ini sampai habis berikutnya ini ada dua bahan bawang merah dan bawang bombay ya teman semua yang saya rajang atau diiris tipis-tipis seperti ini ya jadi tidak ada bumbu yang dihaluskan atau diulek ya ini cukup diracang-racang saja ini saya tidak menggunakan bawang putih ya teman semua hanya bawang merah dan bawang bombay kalau teman semua ingin ditambah dengan bawang putih boleh-boleh saja untuk saus tomatnya saya menggunakan dua macam ya teman semua yang pertama saus tomat botol ini teman semua boleh pakai merek apa aja ya kemudian juga saya tambahkan dengan tomat segar yang nanti saya akan blender tomatnya ini akan saya blender menggunakan blender meko ya teman semua yang mana blender meko ini baik desain maupun warnanya sangat estetik banget ya sangat cantik dan saya menggunakan bentuk yang seperti tumbler ini bisa digunakan untuk jus maupun smoothies ya teman semua dan ini sudah beba free jadi aman digunakan baik untuk makanan maupun minuman kemudian link pembeliannya sudah ada di kolom deskripsi ya teman semuanya setelah di blender saya saring dulu ya teman semua supaya tidak ada kotorannya kalau ada ampasnya itu ya teman semua coba saya saring dulu karena penuh ya sebelum mulai membuat sup saya akan buat bakso udangnya dulu ya teman semua supaya rasa supnya nanti akan lebih sedap ya ini ada udang udang kupas udang yang segar ya saya masukkan kemudian saya tambahkan sedikit garam kemudian kalde jamur dan merica bubuk dan satu butir telur ya teman semuanya oke saya tutup dulu ya setelah di blender saya akan mix dengan tepung ya ini tepung tapioca teman semua saya masukkan kemudian di aduk-aduk diratakan sampai merata ya teman semua ini sudah tercampur rata ya tepung tapioca dengan adonannya tadi tapi masih terlalu kental jadi saya akan tambahkan air sedikit jadi dikira-kira aja ya teman semua untuk tingkat kekentalannya ini juga jangan terlalu encer nanti jadi baksonya enggak bagus ya ini sudah cukup seperti ini sudah tercampur rata jadi kentalnya seperti ini ya teman semua nah boleh dicicip rasa ya kalau mungkin kurang asinnya bisa ditambah garam kalau suka banyak merica boleh ditambahkan ya ini saya sudah cukup seperti ini oke bakso udangnya langsung saya goreng ya minyaknya sudah panas aromanya ini gulih banget teman semua bakso udang ini membuat sup merahnya itu enak banget nanti ya jadi diusahakan ada ya isinya itu ada bakso udangnya gini loh digoreng sampai matang ya bakso udangnya ini teman semuanya sampai warnanya cantik kecoklatan gitu ya sambil dibalik-balik tentunya ya supaya matangnya merata tidak ada yang kosong bakso udangnya sudah matang warnanya bisa dilihat ya cantik kecoklatan sudah ada yang sampai merekah ini sudah matang oke saya angkat dulu ya bakso udangnya ini saya langsung masak sup merahnya ya langsung di panci yang lumayan besar pancinya itu sudah ada minyak yang di pancinya ini dan sudah panas saya tambahkan mentega ya teman semua menteganya sudah meleleh sudah mencair saya masukkan bawang merah yang sudah dirajang tipis ditumis-tumis sampai mengeluarkan aroma yang harum ya teman semuanya harum sekali baunya bawang merah ini ya yang sudah layu tentunya sudah wangi ini bawang pombai yang sudah dipotong-potong saya masukkan sampai diaduk-aduk sampai bawang pombainya ini layu ya teman semua harumannya sudah harum sekali ini bawang merah sama bawang pombainya sudah warnanya seperti ini sudah layu sudah matang ini pombainya sudah gurih banget saya tambahkan air ya teman semua ditunggu sampai mendidih sambil saya masukkan biji pala ya teman semua airnya sudah mendidih ya teman semua langsung saya masukkan semua isinya ini ada ayam semua yang sudah dipotong kecil-kecil ya kemudian ini ham dari sapi ya dengan sapi ada wortel kemudian ini ada sosis yang dipotong kecil-kecil juga langsung saya masukkan ini ada garam kaldu jamur dan merica bubuk ini gula pasir ya teman semua kemudian ditunggu sampai mendidih lagi ya sudah mendidih ya teman semua ini saya masukkan air tomat yang sudah di blender ya tomat sudah di blender tadi masuk semuanya kemudian saya tambahkan saus tomat yang pakai botol ya teman semua ini perlu banyak saus tomatnya ini supaya rasanya seger ya tentunya harus seimbang ya dengan airnya dan nanti bisa dicicip ya saya aduk ya teman semuanya ini sudah mendidih saya akan masukkan bahan-bahan yang lain ya yang belum dimasukkan ini saya masukkan telur puyuh ya yang sudah matang tentunya sudah direbus kemudian saya masukkan kentang yang sudah dipotong kecil-kecil saya masukkan semuanya langsung saya masukkan ini ada makaruni yang sudah direbus masuk semuanya juga langsung ini adalah kacang polong ya saya masukkan semuanya saya ada aduk lagi ditunggu sampai mendidih lagi ya teman semua baru nanti bisa dicicip rasanya ini saya tambahkan saus tomat lagi ya teman semua karena warnanya kurang merah kalau teman semua suka warna seperti ini tidak tambah tomat saus tomatnya ya tidak apa-apa tapi saya lebih suka warna merahnya itu pekat gitu ya rasanya pasti lebih enak di aduk-aduk lagi ya teman semuanya nah warnanya lebih cantik ya merahnya lebih pekat ini rasanya pasti lebih mantap ya sup merahnya ini sudah matang teman semuanya jadi sup merah ini dominan rasanya ke manis ya tapi kembali ke selera teman-teman semua kalau memang kurang suka manis bisa dikurangin ya kemudian ini saya tidak menggunakan pengental kalau teman semua suka agak kental itu bisa di kasih pengental ya dari tepung tapioca atau tepung maizena dilarutkan dengan air kemudian ditambahkan ke kuahnya ini sampai tingkat kekentalannya seberapa yang dimau masing-masing ya ini saya tidak menggunakan pengental terakhir saya masukkan bakso udang yang sudah digoreng tadi ini saya sudah potong-potong supaya jadi bisa lebih banyak gitu ya dan bakso udang ini yang membuat sup merah ini terasa lebih sedap gitu ya teman semua jadi diusahakan untuk bisa membuat bakso udangnya ini ya pelengkapnya ini saya ini sudah cicip ya rasanya sudah pas sudah enak banget jadi teman-teman juga jangan lupa untuk cicip rasanya saya matikan ya api kompornya sup merah ini lesat sekali teman semuanya isinya komplit yang membuat enak atau gurih lesat itu bakso udangnya jangan lupa teman-teman usahakan bisa membuat bakso udangnya sendiri sup merah ini dimakan panas-panas begini sangat enak jangan lupa ya berbagi dengan teman yang lainnya selamat mencoba membuatnya sendiri di rumah terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung Dapur Cantik Channel sampai ketemu lagi di menu-menu berikutnya di Dapur Cantik Channel daaaah